Ratu Inggris, Elisabeth II yang meninggal di istana Balmoral Inggris memecahkan rekor demi rekor sebagai pucuk pimpinan kerajaan Inggris yang paling lama memerintah. Dan kita akan membahas lebih jauh lagi ada Muhammad Huda, warga negara Indonesia di Konventri Inggris. Selamat siang, Mas Huda. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin mengetahui bagaimana sebetulnya suasana di mana Anda berada saat ini dengan kabar wafatnya Ratu Elisabeth II. Bagaimana yang Anda lihat warga Inggris saat ini? Kebetulan saya tinggal di Coventry, sekitar 2 jam perjalanan dari London. Memang kabar meninggal beliau, Ratu Elisabeth, kemarin malam itu mengejutkan banyak pihak, termasuk kami para student yang ada di sini. Beliau memang terkenal orangnya ramah, apalagi sudah sekitar 70 tahun ya memimpin Inggris Raya. Dan kebetulan juga kemarin waktu ada kabar beliau meninggal itu, di sini turun hujan lumayan lepat yang biasanya jarang-jarang juga sih. Jadi kelihatannya memang alam juga ikut berduka kehilangan beliau. Kalau secara general sih memang di sini kebetulan saya sempat diskusi dengan teman-teman generasi muda British. Mereka memang ikatannya sih agak kurang kuat ya dibandingkan dengan orang tua mereka. Mereka bilang orang tua mereka yang mengetahui Ratu Elisabeth sejak mereka muda sampai sekarang yang memang benar-benar merasa kehilangan gitu. Karena mereka ya golongan generasi tua yang memang tahu Ratu Elisabeth dari muda sampai sekarang gitu. Baik, artinya anak muda di sana yang Anda kenal itu tidak begitu beda gitu ya dengan orang tua mereka yang begitu sangat kehilangan. Ya, memang tetap sih merasa kehilangan juga karena sosok beliau itu sangat baik. Di mata masyarakat juga beliau sangat baik, ramah. Jadi ya sempat benar-benar kehilangan juga. Cuma kalau diambil tingkatannya itu di generasi yang lebih tua, mereka yang benar-benar merasa kehilangan. Baik, yang Anda ketahui di lingkungan tempat tinggal Anda sekarang begitu kan, adakah prosesi atau acara-acara yang diselenggarakan oleh warga setempat dalam memperingati wafatnya Ratu Elisabeth ini? Kalau di sekitar sini setahu saya tidak ada sih. Kebetulan beliau wafatnya kan tidak berada di Buckingham Palace tapi ada di Skotland ya kalau tidak salah. Jadi kemungkinan baru hari ini akan dibindahkan ke London. Kalau di London besar banget sudah-sudah rame peringatan pemberian bunga dan lain sebagainya. Cuma kalau di daerah saya banyak berita sih memang orang-orang dari kemarin yang dibicarakan memang kepergian beliau. Cuma kalau ada prosesi khusus belum ada sih. Baik, kalau bicara tentang tadi ya banyak warga begitu kan di London, seberapa besar berita yang ditunjukkan dengan meninggalnya Ratu Elisabeth II ini di sana? Wow, berita ini menurut saya selama saya sekitar 4 tahun di UK, menurut saya salah satu berita terbesar sih. Karena di setiap sosial media, di berita, di dimanapun yang dibicarakan kepergian beliau. Jadi memang karena beliau orang baik seperti yang saya sampaikan tadi banyak orang merasa kehilangan. Jadi sejak kemarin sampai hari ini, setiap media masa yang saya lihat, baik Instagram atau Facebook atau di BBC juga, itu semuanya membahas tentang beratnya kehilangan beliau. Semuanya tentang Queen begitu ya? Ya. Baik, bicara tentang kegiatan. Tadi Pak Dupesi mengatakan ada pembatasan kegiatan. Apakah di tempat tinggal Anda juga ada pembatasan kegiatan? Artinya perkantoran dikurangi gitu kan kegiatannya? Kalau secara nasional seharusnya ini bank holiday sih. Karena untuk masa mengenang kepergian beliau ya. Cuman karena saya kebetulan PhD student, ya saya mau-tetap bekerja sih di ofis, mengerjakan tukas gitu-gitu. Tapi kalau kampus ada kebijakan mengurangi masa kuliah begitu dalam waktu 10 hari masa berduka ini? Kebetulan karena ini masih summer holiday, jadi mahasiswa belum pada balik. Oh belum masuk ya? Kecuali untuk PhD student tidak ada summer holiday. Baik. Tapi Anda mengetahui ya ada pemberitaan tentang pembatasan kegiatan, bahkan katanya kan tadi Liga saja batal digelar untuk hari ini. Iya, iya betul. Bagaimana itu, bagaimana masyarakat menyikapi ini begitu? Satu hal yang memang seharusnya atau bagaimana? Satu hal yang seharusnya sih, jadi sejauh ini tidak ada saya dengar demo, ada pembatasan kegiatan dan lain sebagainya, karena memang ya kita mengerti kondisinya, setiap masyarakat juga menghargai bahwa ini adalah masa-masa perkabung, jadi tidak ada masalah sih, sejauh ini tidak ada tentangan tentang iya. Baik, kita tahu memang ada beberapa acara bersejarah ya, yang selalu diperingati di istana begitu kan, dan kalau kita melihat dengan berita meninggalnya Ratu Elisabeth II ini kan akan banyak orang berkumpul begitu. Nah, apakah Anda lihat itu dalam pergerakan di media sosial gitu, akan ada satu pergerakan masa yang begitu besar untuk bisa menyaksikan langsung di mana Ratu Elisabeth II disemayangkan? Saya yakin pasti ya, karena seperti sejauh sependek sepengetahuan saya, karena beliau meninggalnya di Skotlandia, tidak di England sendiri, dan sekarang di London sudah sangat ramai sekali orang-orang berdatangan ke bagian empelis untuk menaruh karangan bunga, apalagi ketika beliau sudah berada di London untuk dimakamkan, yang rencananya sekitar beberapa hari ke depan, saya yakin banyak orang yang akan datang ke sana. Baik, ya artinya itu sudah ditunjukkan ya oleh para netizen di sana begitu ya? Iya, sejak kemarin bahkan. Baik, baik. Ada hal lain yang mungkin bagi Anda sebagai anak muda tanah air begitu, melihat sosok, kalau tadi kan disampaikan memang ada perbedaan cara pandang ya anak muda Inggris dengan orang tua mereka. Tapi kalau bagi student Indonesia begitu kan, melihat sosok dan mungkin secara sejarah kan pasti diperkenalkan begitu dengan sepak terjangannya beliau, seperti apa? Yang paling saya kagumi sih, beliau sering memberikan gelar kehormatan selama pemimpinan beliau itu kalau tidak salah setiap dua kali dalam setahun. Dan itu tidak hanya untuk gelar kehormatan yang sangat besar, bahkan untuk seperti charity work, jadi kalau memang ada kegiatan charity yang dianggap bisa memberikan impak ke masyarakat, juga mereka akan dipanggil ke bagian Inggris untuk mendapatkan penghormatan gitu. Baik. Jadi, saya sebagai mahasiswa juga selama empat tahun seperti yang saya bilang, beliau itu sosok yang baik sih, tidak pernah ada kontroversi dan sebagainya, jadi ya sayang sekali ya. Ada rencana ke London, Mas Uda? Insya Allah, rencananya ada ketika di hari pemakaman, kalau tidak salah tanggal berapa ya, 18. Semoga ada kesempatan saya bisa ke sana. Nanti saya minta laporan langsung dari sana ya, Mas Uda ya? Insya Allah, siap. Baik. Terima kasih atas waktunya, Maman Huda, warga negara Indonesia yang berada di Konventry London Inggris. Terima kasih atas kesempatan berbincang, berbagi informasi terkini, seputar kematian atau wafatnya dari Latu Elisabeth II.